Halo pemirsa youtube, masih bersama kami di saluran pesaingan anda yaitu tutorial gorden Ini adalah kain gorden yang utuh 140 cm persegi Kemudian lihat, ini adalah kain gordennya Setelah itu, saya akan melipat gorden ini menjadi 2 bagian Lipat saja menjadi 2 bagian Ini adalah kain blackout namanya Blackout klasik Kemudian saya akan melipat gorden ini menjadi 2 lipat atau 2 bagian Setelah itu, perhatikan tangan saya untuk anda Kemudian lipat menjadi segitiga Berdasarkan kain gorden ini lipat menjadi segitiga Tetapi di bagian setengah gorden Perhatikan tangan saya untuk anda Seperti ini ya Iya, kemudian bagian kiri sudah selesai Bagian kanan juga, anda harus melipatnya Berdasarkan pirai yang sudah ada Yaitu pirai terbentang ini Saya akan membuatnya Kira-kira di sini adalah Ukurannya 15 cm Oke Di sini adalah 15 cm Kemudian bagian ini adalah 15 cm Oke, perhatikan tangan saya untuk anda Setelah itu, luruskan saja Luruskan saja bentuknya Supaya dia berbentuk kotak Yaitu ke sini 12 cm Kemudian di sini adalah Ukurannya Yang sama Yaitu 12 cm Perhatikan tangan saya untuk anda Dari ukuran 12 cm ini 12 cm ini Potong saja menjadi Segitiga bentuknya Kira-kira seperti itu ya Segitiga bagian 1 Segitiga bagian 2 Perhatikan tangan saya untuk anda Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan like video kami Yang sudah kami buat untuk anda semua Kemudian buka korden ini Ini adalah bentuknya Yang sudah dipotong Oke Setelah itu Saya akan memisahkan korden yang sudah dipotong Di bagian itu Bagian yang sudah dipotong adalah 12 cm bagian kiri Kemudian 12 cm bagian kanan Perhatikan tangan saya untuk anda Next video Setelah itu Ukuran ini adalah 12 cm Ini adalah 12 cm Kemudian ke bagian bawah ini adalah 50 cm 50 cm Kemudian ini adalah 50 cm Kemudian ke bagian sini adalah 52 cm Kemudian bagian ini adalah 52 cm Kemudian bagian ini adalah 39 cm Dan bagian ini ke sini adalah 39 cm Ini adalah ukurannya Kemudian berdasarkan ukuran yang sudah ada ini Anda harus menggaris bagiannya Garis saja seperti ini Ini adalah secara simple untuk anda Bagian ini adalah 39 cm Kemudian bagian ini adalah 39 cm Setelah itu bentuknya Kemudian bagian ini adalah 52 cm Garis saja kemudian dipotong Ini adalah bagiannya yaitu 52 cm Perhatikan tangan saya untuk anda Ini adalah gorden yang sudah aku buat Ini adalah gorden standar mini yang aku buat untuk anda semua Silahkan pelajari tutorial yang aku buat Berdasarkan ukuran-ukuran yang sudah ada Ya tentunya seperti ini Potong saja Dengan ukuran seperti ini Terima kasih telah menonton! 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 Ini adalah bentuk potongan yang sudah ada Kemudian saya akan membentang bentuk potongan ini Bentang saja Kemudian bagian ini sama Bentang saja Kemudian ini bentang saja Kemudian ini adalah bentang saja Saya akan menyatukan ke bagian tengah Untuk membuat gorden ini adalah gorden gelombang mini Kemudian lengkap yang aku buat nanti Oke? Perhatikan tangan saya untuk anda Di sini yang sudah ada Yaitu 52 cm Perhatikan tangan saya untuk anda Di situ 52 cm Anda bisa melihatnya Bagian tengah-tengah ini Kemudian Buat saja Buat saja Ukuran ini adalah 10 cm Kemudian ukuran ini adalah 3 cm 3 cm Kemudian ini adalah 10 cm Kemudian ini adalah 3 cm Kemudian ini adalah 10 cm Ini adalah Ini adalah 3 cm Dan ini adalah 10 cm Oke? Di sini bentuknya Dan ini adalah sisanya Perhatikan tangan saya untuk anda Di sini yang sudah diberi tanda 10 cm Dan di Beri jarak yaitu 3 cm ini Potong sedikit Potongan ini sebagai tanda Untuk menjahitnya nanti Perhatikan tangan saya untuk anda Oke? Sudah dipotong bagian kiri Kemudian bagian kanan sama Potong juga sedikit Sebagai tanda Oke? Sudah ada bentuk potongannya Setelah itu Saya akan membuatnya lagi Ini yang sudah saya potong Sedikit untuk tandanya Kemudian saya akan Membuka bagian gorden ini Kira-kira seperti itu Dan kemudian Ini akan saya buka lagi Bagian gordennya Oke? Kira-kira seperti ini Berbentuk gelombang gorden ada dua Ya, perhatikan tangan saya untuk anda Dari gelombang gorden ini Saya akan membalik Atau memutar bagiannya Sehingga menjadi seperti ini Kemudian bagian ini Jahit saja Jahit saja Jahit saja Dengan jahitan 10 cm Kemudian Beri jarak yaitu 3 cm Oke? Kira-kira seperti ini ya Jahitannya Begitu juga dengan bagian kiri Jahit saja Mulai dari bagian bawah ya Jahit saja Jahit saja Jahit saja Sehingga menjadi gorden yang cantik nantinya Bergelombang dia seperti ini Oke? Kira-kira bergelombang seperti ini ya Ini adalah jahitan sementara ya Kira-kira Kira-kira gelombang gordennya seperti ini Perhatikan tangan saya untuk anda Oke? Kira-kira gelombangnya seperti ini Kemudian Ini juga sama Jahit saja Jahit saja Jahit saja Jahit saja Kemudian ini jahit saja Oke? Ada gelombang antara kedua dari gorden yang sudah Saya buat ini Kemudian saya akan menjahit bagian ini Sewing Ada dua Next Oke Setelah seperti itu Bentuk gorden yang sudah ada Kemudian Saya akan Membuat telinga gorden bagian kiri Atau telinga gorden bagian kanan Ada dua bagian telinga gorden Kemudian berdasarkan ukuran ini Saya akan melipatnya menjadi segitiga Oke? Kira-kira seperti itu ya Ini juga saya akan melipatnya menjadi segitiga Perhatikan tangan saya untuk anda Oke Di situ Yang sudah saya lipat menjadi segitiga Saya akan membuat ukuran Yaitu telinga gorden bagian kiri dan bagian kanan 97 cm Kemudian ini adalah 97 cm Tingginya ini adalah Kira-kira 67 cm Oke? Perhatikan tangan saya untuk anda Saya akan membuka kembali Bagian ini Nah, disini bentuknya Saya akan buka lagi ya Kemudian Gorden ini Saya tutup kembali Sengaja saya buat Untuk anda semua Beri tanda Setelah saya beri tanda Dari gorden yang sudah ada ini Kemudian Saya akan membuka Bagian gorden ini Oke, setelah itu Garis saja Yaitu 97 cm Oke, disitu ya 97 cm Garis Setelah garis Anda Anda bisa membuat gorden nanti Anda bisa membuat gorden nanti Oke, kemudian Bagian ini sama Garis juga Oke, disini adalah 97 cm Perhatikan tangan saya untuk anda Perhatikan tangan saya untuk anda Garis saja Di bagian ini Oke, setelah digaris Anda bisa memotong bagian yang sudah ada Potong saja Potong saja menggunakan gunting yang tajam Potong saja menggunakan gunting yang tajam Semua ya Point-point penting Tetapi anda harus menaci gorden ini terlebih dahulu Atau memobrasnya Perhatikan tangan saya untuk anda Tutorial gorden ini mudah-mudahan bermanfaat bagi anda semua This is for the world Oke Setelah dipotong antara kiri dan kanan Saya akan membuat telinga gorden Perhatikan tangan saya untuk anda Disini Yang sudah saya buat Untuk anda semua Kemudian saya akan melipat gorden bagian tengah Ini adalah gorden bagian tengah Saya akan melipat ke atas Oke, setelah saya lipat seperti itu Saya akan memutar gorden bagian ini Bagian ini saya akan memutarnya juga Oke, sehingga bentuknya sama Kemudian aku akan memberi tanda Dari lipatan ini Oke Ini sudah ada ukurannya tadi ya 67 cm antara keduanya Kemudian Di bagian ini Saya akan melipat Menjadi dua bagian Lipat lagi Saya akan membuat ukuran bagian ini Bagian ini Ukurannya adalah 14 cm Oke, saya ulang lagi ya 14 cm Kemudian Dari 14 cm Saya akan melipatnya lagi 3 cm Saya akan melipatnya lagi Saya minta maaf Kemudian Di sini Di sini adalah 15 cm Kemudian 3 cm Kemudian 15 cm Kemudian Di sini Kira-kira Kira-kira 10 cm Ini adalah sisanya Perhatikan tangan saya Untuk anda Saya akan memberi tanda Denang 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 menggunting sedikit bagian ini Oke Seperti itu Yang sudah saya beri tanda Kemudian Saya akan membuka kembali Oke Yang sudah terbuka seperti ini Saya rasa untuk anda bisa Mempelajari tutorial Gordon ini Ini ya Ini adalah tanda Yang sudah saya beritahu tadi ya Oke, I'm sorry Ini adalah tanda 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 Tandanya Yang sudah saya beritahu tadi Oke Perhatikan tangan saya untuk anda Dari tanda ini Anda akan melipat Gordonnya Oke, perhatikan tangan saya untuk anda Ini adalah lipatan Gordonnya Dari tanda Dari tanda 14 cm 3 cm 15 cm 3 cm 15 cm 3 cm Dan seterusnya Lipat Lipat saja seperti itu Lipat saja seperti itu Kemudian lipat saja seperti itu Lipat saja seperti itu Kemudian bagian ini lipat saja Oke, ini adalah 3 cm ya Lipat saja seperti ini Sehingga menjadi Gordon yang yang berlipat ya Kemudian Bagian ini sama Lipat saja seperti ini Lipat saja seperti ini Lipat saja seperti ini Kemudian lipat saja seperti ini Oke kira-kira seperti itu ya Kemudian nanti saya akan membuat gordennya Dengan telinga gorden ini atau kuping gorden ini Berdasarkan renda yang sudah ada Atau variasi gelombang yang sudah ada untuk gorden Ini silakan dijahit Sewing Anda bisa menjahit bagian yang sudah diberi tanda Oke ini adalah yang sudah diberi tanda Jahit saja Jahit saja bagian ini yang sudah diberi tanda Saya menjahit gorden ini dengan cara manual Supaya Anda lebih bisa memahami pelajaran tutorial gorden ini Jahit saja seperti ini Saya jahit manual ya Supaya Anda bisa memahami Nah seperti itu ya Jahit saja terus Oke kira-kira seperti ini jahitannya Jahit saja secara manual Perhatikan tangan saya untuk Anda Ini jahitan gordennya Kemudian Dari awal hingga akhir Dari awal hingga akhir Jahit saja seperti ini Oke Perhatikan tangan saya untuk Anda Oke kira-kira seperti ini ya Kemudian ini adalah bagian akhir Jahit saja Jahit saja Perhatikan tangan saya untuk Anda Jahit secara manual Silakan Pelajari tutorial gorden ini Sehingga Anda bisa membuat gorden di rumah Anda sendiri Jika Anda mempunyai mesin jahit di rumah Silakan jahit pakai mesin di rumah Mesin jahit Saya sengaja menjahit secara manual Supaya Anda bisa memahami Lebih nyata Oke Ini adalah tutorial gorden dari saya Perhatikan tangan saya untuk Anda Iya Ini adalah jahitannya Dari awal hingga akhir Jahit saja Oke Seperti ini jahitannya Kemudian Setelah jahit seperti ini Saya akan memperlihatkan Jahitan yang sudah ada Oke Ini adalah jahitan yang sudah ada Saya jahit secara manual Harapan saya untuk Anda Bisa mempelajari tutorial gorden Yang sudah aku buat Oke Ada satu gorden yang sudah saya buat Kemudian Bagian gorden yang akan dibuat secara manual Adalah ini ya Saya akan menjahit Saya akan menjahit Gorden ini Secara manual Supaya Anda bisa mempelajari Tutorial gorden yang aku buat Perhatikan tangan saya untuk Anda Di sini Gorden yang sudah aku buat Saya akan menjahitnya secara manual Atau saya tidak menggunakan Mesin jahit Tujuan saya Supaya Anda Memahami Tutorial gorden yang aku buat Di sini Tutorial gorden yang sudah aku buat Saya jahit Menggunakan Jarum tangan Supaya Anda bisa memahami Mempelajari tutorial gorden yang aku buat Di sini ya Perhatikan tangan saya untuk Anda Jahit saja Jahit saja Seperti yang Anda lihat Oke Di sana ya Perhatikan tangan saya yang Aku buat di sini Perhatikan tangan saya untuk Anda Di sini Saya akan jahit lagi Secara manual Sesuai Dengan Tutorial yang aku buat ini Supaya Anda lebih mengerti Dan memahami Pelajaran yang aku buat ini Sehingga Anda bisa membuat gorden Di rumah Anda sendiri Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan like video yang sudah aku buat Oke Seperti itu Ini adalah bagian akhir Lipat saja Sehingga Gorden ini cantik Dilihat Nah di situ ya Dengan ukuran yang sudah ada Di sini Saya jahit Saya jahit secara manual Supaya Anda Memahami Tutorial yang aku buat Oke Dari awal hingga akhir Beginilah Cara membuat Tutorial gorden Harapan saya untuk Anda Bisa membuat gorden yang aku buat Seperti ini Oke Seperti yang Anda lihat Gorden yang sudah aku buat Ini ada dua Ada dua gorden Dua gorden ini Adalah gorden yang cantik Untuk Anda pelajari Ada dua gorden Saya akan Putarkan Bagian gorden yang sudah dibuat Ini juga Putar seperti ini Sehingga menjadi gorden yang cantik Sehingga menjadi gorden yang cantik nantinya Gorden mini Gorden kecil Tetapi Saya menjahit Bagian gorden ini Secara manual Oke Perhatikan tangan saya Untuk Anda Di sini adalah gorden Oke Seperti yang Anda lihat Gorden ini sangat cantik Dan Bagus sekali Untuk Anda Kemudian Saya akan menjahit Gelombang gordennya Secara manual juga Di sini Saya akan menjahitnya juga Tetapi jahit dengan Cara manual Sama dengan yang ini Jahit saja secara manual Dari gorden yang sudah Aku buat ini ya Itu yang sudah Aku buat tadi ya Kemudian Jahit juga Secara manual Di sini Mulai dari bagian kanan Perhatikan tangan saya Untuk Anda Lipat saja Oke Atau Jika Anda tidak ingin melipatnya Tidak apa-apa Langsung dari bagian kedua Maka dia akan Seperti ini Bentuknya nanti Oke Anda bisa melipat juga Langsung Tidak apa juga Seperti ini ya Saya akan Setel dulu Oke Kira-kira seperti ini Lipat saja ya Supaya lebih bagus Nantinya Oke Di sini Lipatannya Lipat secara manual Kemudian Lipat lagi Perhatikan tangan saya Untuk Anda Untuk Anda Ini adalah Lipatan gorden Oke Perhatikan tangan saya Untuk Anda Kemudian 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 Secara manual juga Ini juga lipat Dengan jarak yang sudah ditentukan yaitu Tiga sentimeter Tiga sentimeter Begitulah seterusnya Buat lagi jaraknya Buat lagi jaraknya Ya itu ini ya Tiga sentimeter Oke Ini adalah jaraknya Oke Dari awal hingga akhir Silahkan pelajari Tutorial gorden ini Supaya Anda bisa membuat gorden Sendiri di rumah Anda Oke disini Jahit secara manual Seperti yang Anda lihat Disini Perhatikan tangan saya Untuk Anda Seperti Seperti ini Oke Seperti yang Anda lihat Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan like video kami Kemudian Sudah selesai dijahit Bagian pertama Bagian awal Kemudian saya akan menjahit ke Bagian kedua Ini yang sudah dijahit Bagian pertama Kemudian bagian kedua Sama halnya dengan bagian pertama Jahit juga Oke Setelah itu Jahit secara manual Perhatikan tangan saya Untuk Anda Di sini Jahit saja ya Perhatikan tangan saya Untuk Anda Jahit mengikuti Tanda yang sudah ada Ini tanda yang sudah ada Ikuti saja Setelah itu Jahit Sesuaikan saja Perhatikan tangan saya Untuk Anda Oke Jahit tersebut Jahit terus Kemudian Diberi Jarak Yaitu 3 cm Dengan tanda yang sudah ada Yang sudah kita buat tadi ya Perhatikan tangan saya Untuk Anda Ini adalah jahitannya Perhatikan tangan saya Untuk Anda Begitulah seterusnya Jahit terus Menggunakan Manual Jahit secara manual Jahit secara manual Perhatikan tangan saya Untuk Anda Jahit saja Seperti ini Oke Itu adalah jahitannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini adalah jahitannya Perhatikan tangan saya Untuk Anda Ini adalah jahitannya Untuk jahitan ini Sesuaikan saja Bagian kiri dengan bagian kanan Oke Setelah itu Anda bisa melihat Dan mempelajari Tutorial Gordon yang aku buat Ini Atur saja untuk gelombang Gordon Saya akan membuat gelombang Gordon ini Yaitu Yaitu Dua gelombang Ini Satu lagi Akan aku jahit Perhatikan tangan saya Untuk Anda Lipat lagi Oke Seperti ini ya Lipat Cara menjahitnya Cara menjahitnya Sama seperti bagian satu Untuk bagian kedua ini Terima kasih telah menjahitnya Terima kasih telah menjahitnya Jahit secara menjahitnya Seperti yang Anda lihat sekarang Perhatikan tangan saya untuk Anda Nah ini juga Dijahit Terima kasih telah menjahitnya Terima kasih telah menjahitnya Jahit saja Sama seperti yang tadi Oke Jahit saja Perhatikan tangan saya untuk Anda Ini jahit saja Menyesuaikan Apa yang sudah dibuat Oke sudah selesai Bagian satu Kemudian bagian kedua lagi Ini adalah bagian kedua Yang akan saya jahit Cara menjahitnya sama dengan bagian Bagian pertama Perhatikan tangan saya untuk Anda Perhatikan tangan saya untuk Anda Secara perlahan Jahit saja seperti ini Kemudian ini juga Secara perlahan jahit juga Kemudian jahit lagi Kemudian jahit lagi Saya tolong bagikan video ini Tolong bagikan video ini Please share this video This is tutorial for the world Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jahit saja Jahit juga Perhatikan tangan saya untuk Anda Saya akan menjahit bagian ini Oke Seperti itu Tunggu ya Seperti ini jahit saja Perhatikan tangan saya untuk Anda Di sini Jahitannya sesuaikan saja Oke Setelah dijahit seperti itu Saya akan menyusun Bagian yang sudah dijahit ini Di sini adalah susunannya Saya akan menyusun Bagian yang sudah dijahit Oke Harapan saya Silakan bagikan video ini Ke negara Anda Terima kasih telah menonton! Karena di sini Karena di sini akan dibuat Gordon yang cantik Oke Kira-kira seperti ini Gordon yang akan dibuat Minimalis ya Kira-kira ini adalah 90 cm Lebarnya lebih kurang 90 cm Secara manual Akan saya buat Kira-kira seperti itu Gordon ya Terima kasih telah menonton! Oke video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!